dilanjutkan acara yang kelima mau iduh hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Almu Ayatika Tekwano yang terhormat Bapak Kiai Haji Pasri Ar-Razi Ambedei waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Ladhi khalak al-insan wa'allamahul bayan asyamsu al-gumar bihusban asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah al-malikul kutusus salam wa asyadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhul mabu'usu bi syari'atil islam Allahumma shalli wa shalli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'u ila yawmiz ziham amma ba'ad ngarsanibun, baru alim, baru Bapak Kiai, ingkang tansakulomuliakan, kita diriakan menopok ingkang tansakulomu'iduh Soho nasyad-nasyadibun, ngarsanibun, Bapak Ibu, Guru Madrasa Ibtidaiyah, Bapak Kepala Madrasa Ibtidaiyah, Almu Ayatika Teguwanu, yang saya hormati Bapak Ibu, Wali Santri, Wali Murid khususnya yang baru saja di Wisuda dalam acara Hotmail Quran Jus 30 yang saya hormati dan juga tentunya kepada adik-adik anak-anak yang baru saja di Wisuda setelah Khataman Al-Quran Jus 30 yang saya cintai yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti prosesi tahtiman Al-Quran Jus 30 atau Jus Amam yang berjalan dengan baik menurut saya luar biasa dengan persiapan yang tentunya sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh yaitulah yang bisa ditampilkan dan Alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan baik salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wasalam panutan kita uswah hasanah kita meskipun kita tidak akan mungkin bisa menyamai Rasulullah tapi kita akan berusaha saya penuh hati untuk selalu mencontoh kepada pribadi beliau dalam hal ibadah muamalah ataupun hal lain mudah-mudahan dengan mencontoh kepada keperibadian beliau kita memperoleh syafatnya amin Allahumma amin sebagai wujud cinta kita mari kita baca salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Bapak Ibu yang saya hormati sebelum saya menyampaikan beberapa hal mari kita membaca surah fatihah yang kami tujukan kepada para sesepuh Yayasan Berdikal Almu Ayat Pancar Nipun Bapak Iyai Ahmad Roji sekalian Mbah Iyai Zainuri sekalian para muasis Moharik Pancar Nipun Bapak Iyai Ahmad Khotib Bapak Iyai Ahmad Zuri Bapak Iyai Hamim Bapak Iyai Abdusomad dan para asatid-asatidah Ingkang Sampun Mendaului kita Pancar Nipun Bapak Subyono Bapak Sarwi Bapak Ikhwan Zainuri Bapak Hamdan Ibu Martin Ningsih Lajeng Ibu Nur Hayati Ghafarallahu dhunubahum Wawasik madkholahum Wa akrim nuzulahum Wanawir kuburahum Wajj'adil jannada maswahum Wa'idhum min adabil qabri Wa min fitnatih Wa'idhum min adabil narlahum Al-Fatiha Wa'udhibillahi min assyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imanik yamid din Iyakana'abudhu wa'iyakana'sta'in Iyidina suratul mustaqim Suratul ladhina'an'amta'alayhim Ughairil ma'udhubi alayhim Waladhalin Dengan doa kita mudah-mudahan beliau yang telah berpulang ke Rahmatullah Yang selama ini mengabdikan diri di lembaga pendidikan ilmu ayat Di Baring Jember Padang Kuburipun Diampuni segala salah dan dosanya Yang kedua Suratul Fatihah kita hadiakan kepada anak-anak yang baru diwisuda Mudah-mudahan ilmu yang didapat Menjadi ilmu yang bermanfaat Doa kita Anak kita ini menjadi anak yang soleh-soleha Harapan kami sebenarnya dari Yayasan Dan tentu Bapak Ibu Guru Ada harapan dari wali Tidak hanya berhenti sampai Jus 30 Doa kita, harapan kita, anak-anak kita menjadi Hafidh, Hafidh, 30 Jus Amin, Allahumma Amin Dan mudah-mudahan anak yang lain Ini bisa mencontoh yang baru saja diwisuda Dengan doa kita, Bapak Ibu Mudah-mudahan anak kita menjadi putra yang soleh-soleha Bermanfaat Bagi kita Bagi orang tua Bagi masyarakat Al-Fatiha Alhamdulillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikim iddin Iyakana abiduwa Iyakana stainidina suratul musta'abim Suratul ladina alhamdulillahim Gairil maudubi alayhim Walabdulin Amin Selanjutnya Kami menyampaikan Terima kasih Yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Ibu Guru Yang bisa mengantarkan anak Putra-putri yang ada di Madrasah Ibtidha Al-Mu'ayat Hari ini bisa diwisuda Kami dari atas nama Pengurus Yayasan Hanya bisa menyampaikan terima kasih Jazakumullah Aksanal Jazak Jazakangkasyiro Yang kedua Menyampaikan terima kasih Kepada Panitia Yang tadi diwakili oleh Kang Roshidi Kang Roshidi Kalau ini Tuhu Yang tahu Kalau Mulang Kita Ulangalibak Tenggini Madrasah Sanawiyah Tapi hebatnya beliau ini Sebenarnya PNS Sudah PNS Tapi pilih mengundurkan diri Buah pertimbangan Luar biasa Sebuah pengorbanan Yang Tidak mudah Tapi itulah pilihan Hati Yang kita doakan Mudah-mudahan Bahagia Dunia Bahagia Akhir Tadi disampaikan oleh Beberapa wakil Panitia Ataupun wali Sebenarnya sama kali Kalau 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 Nangis Tapi Kali ini Aku Nangis Tapi Kalau Menang Nangis Kalau Itu Buk Pijin Nangis Ini Luar biasa Karena Ada doa Dari Putra Panjir Menurut saya Luar biasa Doa Doa Itu Akan Menarik Bapak Ibu Ke Surga Allah Ini Ini sebuah Ungkapan Yang Jeru Kebetulan Anak Enak Ini Tadi Dengan Semangatnya Jihadnya Girohnya Girohnya Gairah Untuk Besok Kudu Isofis Sudah Udan Udan Barang Mangkat Luar biasa Ini Sampai Klo Tekawati Jeru Ini Ngetan Anak Gedine Semene Tapi Di Pernyataan Tadi Yang Beberapa Kalimat Diungkapkan Itu Ingin Membahagiakan Sampai Di Surga Allah Kebetulan Klo Nate Moco Pernyataan Seorang Ulama Ataupun Hadis Rasul Bisuk Di Surga Seorang Anak Yang Soleh Solehah Itu Bisa Memberikan Syafaat Kepada Kedua Orang Tuanya Saya Baca Kalimatnya Kira-kira Begini Ketika Anak Yang Soleh Ini Maksud Surga Dia Itu Naiknya Rombongan Sebab Al-Quran Belebus Warga Ini Rombongan Lalu Penduduk Surga Ini Ketika Masuk Surga Itu Ada Pintu Pintu Yang Panjang Dilakon Jarak 80.000 80.000 Tahun Atau Berapa Itu Atau 80.000 Tahun Perjalanan Triliunan Di Kumpul Penjaga Surga Salam Alaikum Tiba Tum Fad Kulu Ha Kholidin Jadi Melebus Warga Ada Beberapa Anak Yang Tidak Langsung Ke Surga Dia Duduk Disitu Menunggu Orang Tuanya Bapak Unti Saking Suwini Nungguning Kono Malaikat Tak Mas Kau Randa Lebih Suarga Nopong Gown Mewes Dicap Komplit Suarga Ini Mboten Gw Kolo Dewi Malaikat Lihat Terus Suarga Mboten Gw Dewi Maka Siapa Mboten Mawan Nelih Nangis Cerit Ya Allah Kulo Mboten Acing Lebut Suarga Mboten Gw Dewi Sebab Suarga Mboten Bapak Ibu Barang Ya Allah Mboten Dit Jangan Mboten Purun Dere Ke Bapak Ibu Kusarang Kulo Mboten Acing Gw Suarga Luar biasa Sampai Malaikat Bingung Kono Bapak Suarga Kok Mbah Sebab Kok Terimu Nunggu Bapak Ibu Bapak Ibu Potongan Bia Neng Dunyok Koyok Gak Pantes Pellebus Warga Malaikat Matur Datang Allah Subhanahu Wattana Ya Allah Ya Rob Mending Konten Kolo Pan Jangan Sengku Dunia Pellebus Warga Dewi Mboten Purun Nunggu Nangis Jerit Jerit Aku Yus Kurung Malaikat Wis Ini Kayak Nunggu Bapak Neng Konek Wis Di Sedak Kemarang Dage Isha Dibok Nen Suarga Ternyata Ada Hadis Rasul Yang Dawa Inna Rojulan Layur Fa Udaro Jatahu Fil Jannah Anah Faya Kulu Anah Ada Faya Kulu Hadis Nabi Faya Kulu Astau Firu Wadu A Wadu A Wadu Wadidik Wadidika Laka Besok Wong Tua Iku Jani Orai Sombra Bus Warga Uta Warga Paling Isor Tapi Dera Jati Wong Tua Iku Diangkat Dining Anak Nuli Wong Iku Matur Ngeten Sing Jadi Wong Tua Pantes Plebih Warga Anah Ada Malaikat Loh Kuloni 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 Pantes Plebih Warga Sebab Teng Berikan Ikut Jujur Pak Kulon Gak Pantes Plebih Warga Salah Kulon Kata Anah Ada Apa Sebab Kulon Dining Tarik Tarik Astag Firu Waladiga Wadu Aya Walidiga Laka Sebab Anakmu Waktu Urib Iku Senengi Nyuhun Ke Ngapura Marang Awakmu Pak Landung Ke Marang Awak Krono Penyuhun Anak Awak Meku Dada Awak Meku Kudunya Gak Pantes Melebus Warga Ayo Melu Aku Tak Petuk Anak Assalamualaikum Ya Abi Waya Umi Bapak Ibuku Jeningan Kuteng Bun Diti Tangisi Ayul Jeningan Kutu Menyel Buning Swarga Kumpul Kalih Kulo Niki Putra Soleh Soleha Luar Biasa Niki Maka Saga Dibuka Hadis Jadi Niki Riwayat Niki Soleh Jadi Putra Soleh Soleh Insya Allah Suwiji Waktu Buk Bilih Kulo Lan Panjang Kun Dwi Kesalahan Krono Ditarikkan Ceritan Putra Putra Soleh Soleha Pintu Pintu Swarganya Allah Mugi Mugi Kulo Masuk Golongan Masuk Yang Sepo Yang Kago Putra Yang Soleh Soleha Amin Allahumma Amin Mulani Bapak Ibu Yang Kulo Hormati Wante Kesempatan Meniko Mengguh Kita Sareng Sareng Yang Sampun Hafid Mengguh Di Semangat Malih Kersani Nambah Belajari Al-Quran Milai Surat Surat Pilihan Surat Yassin Al-Tabarok Tabarok Utawi Al-Waki'ah Al-Rahman Saket Surat Jum'ah Surat Al-Kafi Surat Al-Munafikun Mungkin Nambih Medun Ini Saket Nek Model Kudus Medun Sengolikur Walulikur Butulikur Tapi Nten Sengodela Langsung Medun Sengolikur Setunggal Wow Harapan Anak-anak Kulon Nangis Sengolikur Sengolikur Nangis Ya Allah Ya Rabbi Nanti Senggri Senggin Tajem Sari Mbak Adik Ini Memahami Teko Jerulah Klu Yuk Atut Ya Allah Ya Rabbi Ternyata Bucahi Ini Menjiwai Bahasa Yang Disampaikan Aku Kadang Al-Lakit Yang Sepu Mugun Ini Tanda Tanda Butro Yang Soleh Soleh Sengolikur Kulon Ngeten Niki Yuk Sair Abu Nawas Ilah Hilastudil Firdaus Ya Allah Gak Pantes Kulon Kadang Ngocone Ngomah Ya Allah Umur Kewis Widak Terima Kulon 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 tetapi memperbaiki diri, buatan gambil. Ganti meniku bapak ibu, putra wayah niku perlu bimbingan, terus menerus. Kalau nanti ditangkleti cara mendidik anak, tapi ngerti kalau anak itu dinasihati yang baik. Yang kedua diberi teladan, contoh yang baik, kalau ingin baik. Yang ketika doa, orang tua kudundunga ke rinolan wengi, moga-moga putra wayah niki menjadi investasi kulo tengdunya ngantus duki teng akhirat. Karena ini buatan, dalam kajian Al-Qur'an, putra niku dibagi menjadi tiga. Yang pertama menjadi walatin sholihin yad'ulah yang disebut kurrota ayun. Anak yang bisa mencerahkan gawe legu ati ni wong tuwo. Kudu 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 anak dikongkon, didawu, diopor atau manut itu tidak seneng tuh. Ya ramai enak dari ni, wana kon ngalor ngidul, kon kulon ngetan, kon pokoknya sebalik terus lah. Tapi kurrota ayun ini dikudu anak wayai sholat, urasa dikandai semangkat karena pedili ngelakoning ibadah sholat. Ini di perintah wong tuwo gak tahu ngapusi, selalu berbuat jujur. Kudu niku namenipun kurrota ayun. Nomor kali putra wayah niku bisa menjadi fitnah. Inna ma amwa lukum wa awla dukum fitnah. Bisa menjadi ujian berat kaget yang seba. Menawi salah mendidik. Sekolah dari dunia, yang sepada permintaan ibadah sholat, sudah lulus MI, Dilembitkan sekolah yang banyak pendidikan agamanya. Kedua ini memang kita mau kembali jadi bapak ibu ini dan lawang suaraganya Gusti Allah. nomor tiga putroniku iso jadi aduun lakum gawe susai wong tua terus menerus beberapa kasus ibu bapak nanti mirsani teng televisi seorang anak memperkarakan ibunya hanya karena-karena bondo warisan yang diujudkan dalam bentuk montor warisani ibu ini jatai gitu ke montor disileke tunggali anaknya ga isontri mau lapor ke polisian ini ga umum itu nih jadi memperkarakan ibu ini anak durhaka utawi aduun lakum memusuhi orang tuanya ganti meniko sepindah malih melalui kesempatan meniko monggo sareng-sareng putro wayah kita bimbing kita didik kita nasihati yang baik kita beri contoh perilaku orang tua ampun memberi contoh yang buruk ngundang anak ewe isi bonbin diunek ke juru peteng dintok kakwe disebut kakwe kenapa juru peteng ini ya ini kan rapas jadi panggilan-panggilan yang menghormati jangan sampai ada kata-kata kasar bapak ibu berkata kasar di depan suami ya enggak bagus kalau anak mersani kan beton say ya lah pokok ya bapak nenggaran ibu ya elik-elik ya ini kurang malah repot jadi berkatalah yang baik apalagi ada di depan anak yang tidak kalah penting menawi bak do sholat putro wayah didoakan ya karena mengantarkan anak ini beton gampang mulanya hadisi ini kan urutan ini kusing walatin sholikin ya itulah kan nengduri kabeh wong mati ngamali pedut kecuali tiga perkara yang pertama adalah sotakotin jahariyah ini paling gampang usurasa belajar apa-apa punggung jadi sotakotin itu tadi nomor kali apa awilmin yantafi ubi ini kagalan yang belajar sih maka nengduri hati biaya caranya ilmuku bisa manfaat yang paling anggil ini membentuk karakteran menjadi walatin sholikin ya itu oh lah pun jenengan titani anak yang jenengan kok gak dididik api kira-kira perempuan jenengan sedon itu gak tahu ini kebiasaan ini insya Allah pak karena sesuatu itu tergantung kepada membiasakan diri pun gampang ingatan maka ini putro yang jenengan jenengan nang baik ini sekarang ayo bareng-bareng karo bapak tunga ke Allahumma firli warham eh Allah robbi firwarham rob robbi firli wali walidayah warham humma kamar robba ya nasih oro misalnya insya Allah mbinci upomokulo jenengan kabundut putro wajah gengong tetapi diwawang tuan iku dilalek anak tidak pernah dibimbing ke arah yang baik yang bincung pemokulo jeneng benteng makom disarek kita ngkubur ya lali kalih kalau panjang padahal doa anak ini penting permohonan istighfar ampunan kesalahan kita penting wawum pun kulatur hadis yang meriwetkan tentang seseorang yang menurut keyakinan dewa dikak pantas melebus warga dijikok malaikat nuli wongiku digeret diwarki anak kaget lukuk isong ini sebab putro ini jenengan pak kerep nunggaki nyubun ngapuro dateng panjang makatan bapak ibu ingkang sakit kulatur agen sepidah malih doa kita harapan kita setunggal putro wayah ingkang belajar wonton madrasah ITTE umumnya dan khusus yang baru siusda ke depan mudah-mudahan menjadi putro yang soleh-soleha punya ilmu yang bermanfaat berbakti kepada kedua orang tua senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya yang paling akhir perlu saya sampaikan sebenarnya program ini salah satu bagian program insyaallah kemarin saya sudah ngomong-ngomong dengan pak kepala MI kami merencanakan MI ini punya program tambahan anak-anak akan kita latih bermanase umroh dan haji makin tolong didukung yang mau yang tidak mau tidak apa-apa tapi insyaallah anak-anak banyak maunya saya tidak punya ilmu hanya kebetulan pernah ke tanah suci pernah menjadi petugas juga membimbing jamaah dua kali terbang ke tanah suci dengan ilmu itu yang nanti kita padukan dengan ilmu yang tertulis kita mengambil beberapa referensi insyaallah untuk bimbingan manase umroh dan haji akan bisa maksimal insyaallah dan itu nanti juga akan kita laksanakan barangkali mungkin satu bulan sekali mohon doanya ini untuk kepentingan kita bersama biar nanti orang tua terdorong terdorong sampai hari ini kementerian agama belum memberikan informasi bisa berangkat apa tidak karena kemarin ada covid-19 tadi disampaikan pak kepala madrasa kegitan ditunda terus hurung rampung muncul delta hurung rampung muncul virus di Jakarta meledak luar biasa doa kita mudah-mudahan aman selamat selamat beberapa kegiatan tambahan insyaallah istilahnya akan kami laksanakan model manase entah dua bulan sekali tidak masalah karena latih gampang anak-anak itu lebih mudah kita latih untuk mengenali umroh itu seperti apa kalau pengen ada praktek langsung bisa ke Semarang ini bayar satu orang 45 ribu kalau gampang tidak boleh yang murah ke Solo itu murah Solo itu hanya 5 ribu buat 3 ribu dulu saya biasa ke Solo di antaranya kecuali itu juga ada drampin pramuka lajeng ada rebana ini ini mandekabeh karena pandemi insyaallah makin pandemi mulai meredah kegiatan kegiatan istra akan kita maksimalkan kembali sehingga anak-anak itu tidak hanya belajar di dalam kelas tapi istranya juga bisa teraksana megaten tambahan kuloh muki-muki wau doa ini pun Pak perwakilan wali santri wali murid mugo-mugo ke depan almuayatnya makin bagus penyelenggaraannya bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi mungkin kalau ada lompah harapan kami nanti ketika suasana sudah baik saya meminta untuk digas pola insyaallah kami sudah dapat beberapa informasi dari beberapa teman bagaimana bisa memenangkan lomba olimpiade juga ada triknya harapan kami nanti sini harus ada yang juara olimpiade entah matematika fisika kimia biologi atau apalah saya berharap nanti akan saya carikan mentor untuk membimbing anak menjadi anak-anak yang berkompetisi dalam ilmu IPTEC dalam bidang agama Bapak Ibu saya mempunyai maksimal rumah sekolah pagi doa asma'ul khusnah membaca surat pendek jam agak siang sholat berjama'at mau pulang jama'at duhur dukonek takut tanggungjawab jangan jangan ini pandai or ini hasilnya bawa' город muka muka Allah hijabahi harapan kita doa amin Allahumma amin itu Aa Al Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Muhammadirrahim Malik Allahumddin Suratul ladzina amta alaihim berumagdhu bi alaihim ala'adhu olin amin Bismillahirrahmanirrahim ala'adhu syukur walakal manufatlah entarabu nahanmu wa anahnu abidheiriko walamta jallidhaka ala Allahumma inasalakalhuda wal-tukaw wal-affah wal-tinah wa na'udhibika min jahdil bala batarki syikop wa suilu kadawa syamata diadak wa na'udhibika min ilmin la yafa'a waqwal bila yaqshak wa milan yurfa' wa duwyan Allah semua inyilatati mawanasim la ta'as la ta'adba' birahmatika ya rahmanirrahmin Allahumma yana sublaka imanan kamilah wa yakinan sadiqan waqalaban khawazi'an walisandakaran wa rizqan wasiyah wa istikamu'ataba khusul khutah wal khawza bin jannah wa najata minan nari walafan alisana Allahumma ja'ala istimana ya Allah istiman marhuman istiman mardiyan istiman mahmudan wa tafarukun abadal tafarukun masuman berahmat ya arhamarrahmin Rabbana ya Allah takubal minna inna katasamu alim wadubalina ya maulana inna kanta tawuburrohim Rabbana adina fitin ya hasana wa filakhirati hasana tawakin ada bannar salallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillah al-Fatiha awdibillahi minashyandarajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil al-hamdulillah al-rahmannirrahim malikim iddin ia akan abudwa ia akan astah'in dina suratul musta'qim suratul ladin alamda'alihim bismillahirrahmanirrahim wa al-adhu wa al-adhu walauhi wafiq ila wabitariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa al-adhu wa al-adhu as-sangat palchow bismillahirrahim wa al-adhu wa al-adhu